Anda masih bersama kami, Pemirsa BKSDA Jambi memastikan akan melepas liarkan harimau yang masuk perangkap di Merangin ke Taman Nasional Kerinci Sebelat. Lokasi ini dipilih karena dinilai merupakan habitat asli harimau. Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh memastikan akan melepas liarkan harimau Sumatera yang masuk dalam perangkap di Kabupaten Merangin beberapa waktu lalu, di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Lokasi ini dipilih karena merupakan habitat asli harimau Sumatera. Selain itu, untuk tanggal pelepasannya akan dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Pelepasan liar harimau ini dilakukan cepat karena untuk menjaga sifat asli harimau yang mana beberapa hari dirawat di BKSDA, insting liar maupun kesehatan harimau tersebut masih baik. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pelepasan liar harimau tersebut. Dalam kunjungan Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo pada Rabu lalu, Kapolda memberi masukan untuk melepas harimau tersebut menggunakan helikopter. Diberitakan sebelumnya, harimau Sumatera yang meresahkan warga Nalo Gedang Merangin berhasil masuk box trap yang dipasang BKSDA Jambi pada 21 April lalu. Pemasangan box trap ini berdasarkan laporan dari masyarakat terkait banyaknya hewan ternak keluarga yang mati di terkam harimau. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.